Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunyur Umbarang beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Intro Seorang sopir truk dibunuh kelompok kriminal bersenjata di Yaukimo. Intro Sebuah minibus terbakar di depan SBBU Merauke. Intro Simpankan jadi rumah dua pemuda diringkus polisi. Intro Kelompok kriminal bersenjata kembali beraksi dan membunuh warga sipil di Kabupaten Yaukimo, Papua, Pegunungan. Seorang sopir truk bernama Abdul Muzakir ditemukan tewas di dalam kendaraannya yang hangus terbakar. Menurut kesaksian dua orang yang selamat, saat itu korban bersama 15 orang pergi ke kampung Masih, Kabupaten Yaukimo untuk mengambil kayu. Namun dalam perjalanan, mereka tiba-tiba dihadang enam orang anggota KKB yang tiba-tiba keluar dari semak-semak. Korban sempat memutar kendaraan untuk balik arah, namun mengalami kendala. KKB lalu menghabisi nyawa sang sopir, lalu membakar truk. Salah satu anggota KKB membawa senjata laras panjang dan lima lainnya menggunakan senjata tajam. Kasat gas humas operasi damai kartens, Kombes Bayu Suseno mengatakan, dari hasil olah TKP, di tubuh korban ditemukan bekas penganyayaan. Korban yang merupakan sopir damterk, sedang melintas di kampung Masih, Yaukimo. Di belakang, di bak damterknya terdapat 13 orang warga yang menumpang untuk menuju ke kota Yaukimo. Di perjalanan, tiba-tiba rombongan dihadang oleh enam orang KKB. Satu orang menggunakan senjata api jenis SS2, sedangkan lima orang membawa senjata tajam berupa parang, panah, dan tombak. Melihat kejadian tersebut, korban menghentikan mobil, kemudian berusaha memutar balik damterknya, namun damterk tersebut terperosok. Jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit Yaukimo. Sementara untuk 13 orang yang sempat menyelamatkan diri ke hutan, sudah ditemukan dalam keadaan selamat. Igo Batmimo Molin melaporkan dari Yaukimo, Papua, Pegunungan. Mobil minibus ini baru saja mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Jalan Nowari, Marauke, Papua Selatan. Namun tiba-tiba muncul percikan api dan membesar. Pengemudi minibus langsung keluar dan menyelamatkan diri begitu melihat percikan api muncul. Warga sekitar berusaha membantu memadamkan api dengan menyiram air dari drainase karena khawatir akan merembet ke SPBU. Selang 15 menit kemudian, mobil damkar Pemdam Rauke tiba dan langsung memadamkan api. Setengah jam kemudian, situasi sudah terkendali. Saksi mata mengatakan percikan api muncul dari bagian belakang kendaraan minibus. Setengah tiga, setengah tiga tadi. Itu tiba-tiba lampu up, langsung menyala kayaknya habis ini bensin ke tempat. Tidak, tidak, tidak. Dia langsung menyala di sini. Langsung, langsung, langsung. Pemiliknya mana pemiliknya? Pemiliknya tadi ada, tapi tidak tahu kemana dia. Oh, iya. Langsung menyala aja ya? Iya. Ini ada penumpang? Tidak ada, tidak ada penumpang. Polis yang mengolah TKP ternyata menemukan beberapa jari gen yang sudah terbakar di dalam mobil serta alat pompa pengisap. Diduga pemilik mobil minibus, pengetap BBM atau penyalur BBM ilegal. Sopir minibus sendiri langsung melarikan diri. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim Sargebungan masih terus mencari satu penumpang perau cepat yang hilang di Morak Kampung Ararau, Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika. Operasi pencarian sudah memasuki hari kelima dan hasilnya masih nihil. Tim Sar menggunakan perau cepat menyisir bibir pantai serta lokasi yang diduga korban terakhir berada. Namun Tim Sar mengalami kendala yakni hujan serta gelombang laut yang tinggi di Morak Ararau. Pada hari kelima ini, pelaksanaan operasi sahab terhadap longboard yang terbalik di Ararau. Kita masih melaksanakan pencarian dengan mengerahkan tiga buah LCR menuju ke set area yang sudah kita tentukan. Mudah-mudahan di hari ini bisa mendapatkan hasil yang baik dan cuaca yang cerah sehingga pelaksanaan operasi sahab berjalan dengan baik dan lancar. Sebuah longboard berpenumpang tiga belas orang terbalik di Morak Kampung Ararau. Longboard bertolak dari Tim Mika dengan tujuan Kampung Potowai Buru. Longboard dihantam ombak lalu terbalik. Delapan orang berhasil menyelamatkan diri dan empat orang lainnya meninggal dunia, sementara satu orang lagi belum ditemukan. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemerintah Australia akhirnya membebaskan dua dari lima nelayan Merauke yang ditangkap karena melanggar perairan Australia. Kedua nelayan tersebut saat ini sedang berada di Bali. Mereka akan dipulangkan ke Merauke oleh himpunan nelayan seluruh Indonesia, Provinsi Papua Selatan. Ketua Harian Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Acing Sumarlin mengatakan, Pemerintah Australia tidak menemukan bukti pelanggaran. Dua orang itu sudah dinyatakan bebas dan bisa pulang. Sementara kita dari IHNSI sedang berupaya bersama dengan kita daerah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi untuk mengurus ke pulangannya. Dan yang merika masih dalam masa pemeriksaan di sana, kita juga ada kabar-kabar baik, mudah-mudahan di dalam waktu tidak aman. Juga yang tidak juga bisa dibebaskan dan segera pulang untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Mungkin menunggu waktu untuk dipulangkan ke Indonesia. Mungkin nanti diterbangkan ke Benua Bali dulu. Dengan dipulangkannya dua nelayan asal Merauke ini, tersisa tiga nelayan lagi yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan pihak berwenang Australia. HNSI berharap ketiga nelayan asal Merauke bisa bebas dan bisa kembali bertemu dengan keluarga mereka. Pihak berwenang Australia kerap menangkap nelayan asal Merauke karena mereka diduga mencari ikan hingga ke wilayah perairan Australia. Sebagian ditahan dan menjalani proses hukum. Namun banyak juga yang dibebaskan karena tidak terbukti. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.